Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kembali lagi kita di sarang Udillah bersama kami dokter Fadla Rahman membahas materi obstetri dan kinekologi soalan pembahasan lanjutannya bagi teman-teman yang belum menyimak materi-materi yang sebelum-sebelumnya bisa dilihat di channel ini oke disini kita lanjut ke soal obstetri pertanyaannya adalah apa diagnosa pasien tersebut kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, E maka ini mengarah kepada hipertensi dalam kehamilan karena pilihan ini ada hipertensi kronik, gestasional, superimpus, eklamsi, atau preeklamsi berat seperti itu maka ini mengarah kepada hipertensi daripada kehamilan soalnya wanita 35 tahun hamil 35 minggu artinya sudah lewat 20 minggu dibawa keluarga dengan penurunan kesadaran 2 jam yang lalu sebelumnya pasien kejang selama 5 menit jadi sudah pernah kejang pasiennya riwayat penyakit tidak ada epilepsi dari hasil pemeriksaan fisik tensi 220 per 110 heart rate 100 kali per menit respirasi rate 22 kali per menit dan suhu 36,5 derajat celcius pemeriksaan lab urin didapatkan protein positif 3 maka kita lihat dulu apa kata kunci yang ada pada soal tersebut maka kata kunci yang ada pada soal tersebut seperti ini yang pertama adalah ini wanita hamil 36 minggu atau 35 minggu tadi dibawa keluarga dengan penurunan kesadaran jadi hamil 36 minggu penurunan kesadaran terus yang selanjutnya kata kuncinya pasien sudah pernah kejang dan kejangnya hanya pada saat kehamilan sekarang karena bisa dibuktikan tidak ada riwayat epilepsi sebelumnya didapati tensinya tinggi sekali 220 per 110 dan hasil pengusahaan lab urin proteinuria positif 3 maka dengan tensi yang 220 per 110 ini termasuk hipertensi dalam kehamilan namun hipertensi dalam kehamilan yang mana untuk pilihan jawaban soal berikut maka kita bisa lihat terlebih dahulu kita definisikan hipertensi dalam kehamilan hipertensi itu kan adalah tekanan darah sekurang-kurangnya 140 mm air raksa untuk sistol atau 90 mm air raksa untuk diastol pada 2 kali pemeriksaan berjarak 4 sampai dengan 6 jam pada wanita yang sebelumnya normotensi jadi tensi tensi tekanan darahnya harusnya pada orang normal 140 atau per 90 kurang dari itu namun pada pemeriksaan hipertensi didapati tekanan darah yang apabila lebih dari atau sama dengan 140 per 90 maka dikatakan hipertensi sedangkan definisi-definisi untuk pilihan A sampai E itu kita definisikan satu-satu kalau dia preeklampsia yang paling sering kita dengar preeklampsia adalah timbulnya hipertensi disertai dengan proteinuria jadi ada hipertensi ada proteinnya pada usia kehamilan harus haratnya lebih dari 20 minggu atau segera setelah persalinan jadi preeklampsia itu ada hipertensi ada proteinuria lebih dari 20 minggu itu namanya preeklampsia sedangkan eklampsia adalah preeklampsia yang disertai kejang tonik-klonik yang disusul dengan bisa terjadi penurunan kesadaran atau koma jadi kalau pasien preeklampsia yang sudah pernah kejang itu dianggapnya eklampsia seperti itu nah sedangkan hipertensi kronis pada kehamilan apakah bisa terjadi? bisa syaratnya apa? syaratnya hipertensi kronis kata kronis menunjukkan sesuatu yang sudah lama berlangsung maka otomatis pasien yang hamil dengan usia bahkan kurang dari 20 minggu sudah menderita hipertensi misalnya usia kehamilannya 7 minggu 8 minggu 9 minggu sudah didapati tekanan darahnya lebih sama dengan 140 per 90 dapat misalnya tekanan darahnya 160 per 90 pada usia kehamilan 8 minggu nah berarti itu sebelumnya memang sudah ada rewired hipertensi dan harus tidak ada proteinuria pada pemeriksaan tes celup urin nah jadi tensinya naik proteinuria nya tidak ada maka itu kita definisikan sebagai hipertensi kronis seperti itu sedangkan ada istilah-istilah membagian daripada preeklampsia yaitu preeklampsia ringan atau preeklampsia berat nah maka kita definisikan dulu bentar sebelum kita bahas yang preeklampsia ringan atau berat alangkah baiknya kita lanjutkan dulu tadi hipertensi kronis ada pembagian lebih lanjutnya daripada hipertensi kronis nah tadi kan kita definisikan pasien hipertensi kronis adalah pasien yang sudah dijumpai tekanan darahnya lebih daripada sama dengan 140 per 90 artinya tensinya naik sebelum usia keambilan 20 minggu tanpa disertai proteinuria itu kita sebut dengan hipertensi kronis nah apabila pasien yang sudah pernah ada riwayat hipertensi kronis sebelumnya dilakukan tes celup urin menunjukkan hasil proteinuria lebih atau sama dengan positif 1 jadi ada hipertensi kronis ada proteinuria atau trombosidnya kurang daripada 100 ribu pada usia keambilan lebih dari 20 minggu jadi gampangnya kalau ada hipertensi kronis ada proteinuria atau trombositopenian maka itu kita definisikan sebagai superimpose preeklampsia pada hipertensi kronis superimpose preeklampsia pada hipertensi kronis kalau ada kejang langsung diagnosinya eklamsi seperti itu jadi superimpose preeklampsia itu merupakan hipertensi kronis ditambah adanya proteinuria gampang jadi kalau ada soal dia sudah hipertensi sebelumnya ada proteinuria makanya diagnosinya superimpose preeklampsia tapi kalau tidak ada proteinuria ada riwayat hipertensi sebelumnya namanya hipertensi kronis seperti itu nah apa apa yang dimaksud dengan hipertensi gestasional hipertensi gestasional itu adalah ada kan nama-nama lainnya hipertensi gestasional adalah orang yang di wanita yang di diagnosa tekanan darahnya tinggi naik tensinya lebih dari 20 minggu tapi tidak ada proteinuria tidak ada proteinuria jadi kalau ada wanita lebih dari 20 minggu tidak ada proteinuria maka itu hipertensi gestasional wanita lebih dari 20 minggu ada proteinuria namanya preeklampsia wanita kurang dari 20 minggu tidak ada proteinuria namanya hipertensi kronik wanita kurang dari 20 minggu tensinya naik proteinuria ada namanya superimpose preeklampsia wanita yang hamil tensinya naik ada kejang eklamsi seperti itu kita coba tengok nah inilah kurang lebih penjelasan-penjelasan yang kita jelaskan barusan tadi kalau dia hipertensi kronis dia ada riwayat tekanan darahnya tinggi sebelum kehamilan atau sebelum usia 20 minggu nah biasanya kalau setelah persalinan sudah melahirkan nih lewat 12 minggu tensinya tetap tinggi karena hipertensi kronik sebelumnya hipertensi dalam kehamilan hipertensi bahkan setelah kehamilan tetap hipertensi itu namanya hipertensi kronik tapi syaratnya tidak ada proteinuria tidak ada proteinuria sedangkan seandainya ada tensinya tinggi ada proteinurianya itu kita sebut dengan superimpose preeklampsia hipertensi sebelum usia kehamilan 20 minggu dan ada proteinurianya pada kehamilan maka itu kita sebut dengan superimpose preeklampsia jadi gampang bedakannya antara superimpose preeklampsia dengan hipertensi kronik hanya satu bedanya ada atau tidaknya proteinuria seperti itu sedangkan hipertensi gestasional hipertensi gestasional itu adalah wanita yang sebelumnya tidak hipertensi tidak ada riway hipertensi ketika hamil masuk usia 20 minggu itu ada hipertensi tensinya tiba-tiba naik pas lagi hamil ketika tidak hamil tidak naik ketika hamil naik tapi tidak ada proteinuria jadi patokannya hanya tensi dan proteinuria kalau tidak ada proteinuria kata kuncinya tanpa proteinuria maka disebut dengan hipertensi gestasional sedangkan bila ada proteinuria pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu maka kita diagnosa dengan preeklampsia preeklampsia itu ada dua disini baru kita masuk penjelasannya sedikit ada disebut dengan preeklampsia yang ringan dan ada yang disebut dengan preeklampsia yang berat preeklampsia yang ringan itu definisinya adalah tensinya naik pada usia kehamilan syaratnya lebih dari 20 minggu penting ini kata kuncinya usia karena kalau kurang dari 20 minggu bisa jadi dipertensi kronis atau super impuls preeklampsia tapi kalau lebih dari 20 minggu bisa jadi preeklampsia atau eklampsia seperti itu atau preeklampsia ringan atau preeklampsia berat jadi yang kata kunci yang harus teman-teman sekalian untuk pegang adalah usia kehamilan jadi preeklampsia ringan tensinya lebih sama dengan 140 per 90 pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu dengan adanya hasil tes celup urin yaitu protein urianya positif positifnya positif satu disini positifnya positif satu disini tanpa dikesertai gejala-gejala yang berat pada pasien tersebut apabila tensinya sudah naik mencapai 160 lebih sama dengan 160 per 110 jadi tensinya kan beda nih kalau masih 150 per 90 itu masih yang ringan-ringan tapi kalau sudah 160 per 110 atau 170 dan ada protein urianya lebih sama dengan positif 2 misal wanita tensinya 180 per 110 disertai dengan protein urianya positif 3 itu kita sudah bisa diagnosa untuk reklamsi berat atau disertai dengan gangguan fungsi organ gangguan fungsi organ seperti itu misal gangguan fungsi organnya disini ada ginjal paru sarap atau janin keterlibatan organnya misal nanti disertai dengan trombositopenia atau adanya peringkatan SGPT atau gejala lah misalnya tidak ada hasil labnya maka gejala yang bisa kita lihat misalnya gejalanya itu sakit kepala berat atau penglihatannya menjadi kabur atau nyeri ulu hati hebat sehingga mengakibatkan pertumbuhan janin terhambat atau ada oligohidram atau edema paru sesak napas pasiennya tensinya naik atau kakinya bengkak-bengkak kencingnya sedikit buang air kecilnya sedikit atau disertai nilai kreatinin yang meningkat nah maka kalau ada yang tanda yang parah-parah seperti itu maka itu pre-eklampsia berat jangan lagi pilih yang ringan karena yang ringan tidak ada yang berat-berat seperti yang kita sebutkan tadi seperti itu maka nah ini merupakan alur pendekatan diagnosis pada pasien yang hamil dengan hipotensi ini secara ringkasnya kalau dia usia hamil tensinya tinggi usia kehamilan kurang dari 20 minggu tidak ada proteinuria maka diagnosanya pertensi kronik apabila hamil kurang dari tensinya naik kurang dari 20 minggu maka apabila ada proteinuriannya maka bisa kita diagnosikan pre-eklampsia superimpose pre-eklampsia maksudnya seperti itu caranya harus ada proteinuriannya apabila setelah lewat 20 minggu tensinya naik proteinuriannya ada pre-eklampsia proteinuriannya tidak ada hipertensi gistasional gampang seperti itu pertanyaannya apabila soalnya sama seperti ini pasien dengan penurunan kesadaran ada rewat kejang sebelumnya tidak ada epilepsi tensinya 220 per 110 proteinuriannya positif 3 kita diagnosa dengan eklampsia karena sudah ada kejang sebelumnya ini pertanyaannya yang apa diagnosa pasien tersebut kita ganti apa tata laksana pada pasien tersebut nah apabila pertanyaannya adalah apabila pertanyaannya tata laksana pada pasien tersebut maka apa yang kira-kira teman-teman bisa jawab seperti itu maka akan kita bahas yang juga terapi terapi daripada hipertensi dalam kehamilan ini nah tata laksana umum tata laksana umum pada pasien dengan hipertensi pada kehamilan adalah sama yang pertama airway breathing circulation pastikan semuanya clear nah selanjutnya pilihan terapi yang bisa kita berikan adalah pemberian MGSO4 magnesium sulfat intravena untuk eklamsi yaitu tata laksana kejangnya dan preeklamsi yang berat untuk pencegahan kejang dan juga kita memberikan anti hipertensi untuk ibu dengan hipertensi berat selama kehamilan jadi kita harus memberikan MGSO4 untuk kejangnya anti hipertensi untuk tensinya ini merupakan cara-cara pemberiannya dan ada cara-cara pemberian MGSO4 seperti harus tersediaannya kalsium glukonasnya ada level patelannya positif jumlah urinnya minimal 0,5 per kilogram berat badan per jam seperti itu nah ini merupakan syarat-syarat daripada pemberian bisa mungkin teman-teman baca sendiri seperti itu nah sedangkan obat-obat anti hipertensi yang bisa kita berikan itu seperti nivedipin nikardipin atau metildopa nah ini dengan dosis-dosisnya nivedipin itu kalau kita lihat keterangannya dapat menyebabkan bahkan hipoperfusi pada ibu dan janin bila diberikan sublingual maka jangan coba-coba pada pasien ibu hamil diberikan obat antipertensi nivedipin sublingual seperti itu sedangkan nikardipin itu lebih kita maksimalkan untuk pemberian obat antipertensi pada ibu hamil metildopa atau pilihnya metildopa 2x500 per oral dosis maksimum 2000 miligram nah ini ada catatannya antipertensi golongan S inhibitor misalnya kaptopril atau yang sejenisnya atau yang mirip dengan cara kerjanya yaitu ARB falsartan misalnya irbesartan kandesartan dan golongan thiazid hidroklorothiazid dikontraindikasikan pada ibu hamil jadi jangan coba-coba teman-teman sekalian apabila ada pasien objin hamil memberikan obat antipertensi kaptopril atau exhibitor ARB atau thiazid jangan karena itu merupakan kontraindikasi bisa terjadi gangguan bisa terjadi agenesis ginjal atau masalah-masalah di ginjal yang lainnya sedangkan untuk misalnya total laksana khusus pada preeklampsia berat misalnya tadi preeklampsia berat kita ulangi lagi tensinya tinggi pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu tensinya bahkan lebih dari 160 per 110 disertai adanya masalah-masalah di organ target nah bila kurang dari 34 minggu dan ibu dan janin dalam keadaan stabil ini pendekatannya pendekatan pada preeklampsia berat bila preeklampsianya kurang dari 34 minggu dan ibu dan janin stabil kondisinya syaratnya harus stabil maka bisa kita lakukan tindakan ekspektatif tindakan ekspektatif yaitu dengan pemberian MGSO4 dan pemberian antipertensi yang tentunya direkomendasikan oleh POGI pada pasien dengan tensi 160 per 110 jadi bisa kita rawat ekspektatif terlebih dahulu seperti itu namun bila pada kasus eklamsi pemberian MGSO4 dan antipertensi tetap kita berikan tapi terapi definitifnya kalau yang ditanya pada soal nanti apakah terapi terbaik tata laksana utama tata laksana yang paling penting untuk pasien dengan eklamsi maka pilihannya harus kita terminasi kehamilan karena dimana kondisi eklamsi adalah kontraindikasi untuk manajemen ekspektatif kita coba seperti itu tensinya kita turunkan nanti pastinya kita bisa lahirkan normal seperti itu manajemen ekspektatif tidak kita sarankan bahkan dikontraindikasikan definitifnya adalah terminasi daripada kehamilan seperti itu jadi kalau sudah eklamsi pilihannya adalah terminasi seperti itu oke nah ini pembahasan pembahasannya tadi kenapa kita tidak jawab yang hipertensi kronis karena hipertensi kronis hipertensi sebelum usia kehamilan 20 minggu sedangkan pasien usia kehamilan 35 atau 36 minggu hipertensi gestasional hipertensi tanpa disertai proteinuria pada usia kehamilan 20 minggu betul pasien hipertensi betul pada usia lebih dari 20 minggu pasien tersebut namun ada protein nurianya maka kita tidak jawab hipertensi gestasional sedangkan superimpose preeklamsi maksudnya disini adalah hipertensi kronis saat usia kehamilan lebih dari 20 minggu dan terdapat protein nurianya pada pasien tidak dijumpai rewired hipertensi kronis maka kita tidak pilih superimpose preeklamsi sedangkan preeklamsi berat adalah tensi yang lebih dari 160 per 90 pasien tensinya betul 220 per 110 dengan adanya protein nurianya positif 3 pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu namun pada preeklamsi berat tidak dijumpai yang namanya kejang seperti itu mungkin sampai sini dulu pembahasan kita materi seputar abstinitar dan ginekologi kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh